Intro Hasil pertanian padi di Kota Malang pertahunnya hanya 10.000 ton. Kondisi ini jelas berbanding terbalik dengan kebutuhan konsumtif padi di Kota Malang yang jumlahnya mencapai 73.000 ton per tahun. Dengan kata lain, hasil pertanian padi di Kota Malang hanya mampu mencukupi 13% kebutuhan padi. Sementara sisanya diambil dari luar daerah Kota Malang. Banyak faktor yang membuat produktivitas padi di Kota Malang menurun, mulai dari penyempitan lahan hingga tak banyaknya generasi muda yang mau berkecimbung di bidang pertanian. Karenanya Pia Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang terus berupaya untuk kembali meningkatkan produktivitas hasil pertanian khususnya padi dengan menggandeng generasi muda. Ini dirasa perlu agar keberlanjutan produktivitas padi di Kota Malang bisa terwujud. Meski hal tersebut dinilai tidak mudah karena banyak generasi muda yang lebih memilih menekuni bidang di luar pertanian, namun pihak di Spang Pertan Kota Malang akan melakukan pendekatan dan sosialisasi secara bertahap kepada generasi muda. Kalau kemarin itu saya lihat datanya sekitar 10 ribu sekian ton gitu ya, tahun kebutuhannya 73 ribu sekian ton. Jadi memang jegleknya banget, makanya kita kan dapat berasnya dari luar. Faktor buangan pertama. Ya tentu karena penyempitan lahan, penyempitan lahan. Kenapa kok terjadi penyempitan lahan? Orang-orang rata-rata karena... Ini ya, apa namanya. Merasa bahwa bergerak di bidang pertanian itu tidak menguntungkan banyak. Tidak bisa bikin kaya mungkin gitu ya. Kalau harapannya anak-anak muda sekarang kan kerjanya enak, berhasil, duitnya banyak. Itu beda sekali sama di pertanian. Makanya kita pelan-pelan menggiring supaya generasi muda mulai cinta sama pekerjaan pertanian. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.